Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih karena masih tetap setia bersama Madate TV Channel kesayangan kita semua Alhamdulillah Kita telah tiba di part keempat Pembahasan Melihat Mandar Dalam Perang Makassar Sebagai pengantar Di Mandar hingga hari ini berkembang tuturan Bahwa orang Mandarlah yang terakhir berdiri Membela Sombaupu Kisah ini Kedengarannya sangat subjektif Bila tak ingin disebut terlalu dibesar-besarkan Sehingga kita perlu berhati-hati menanggapi Yang bila ditelusuri Klaim ini kemungkinan berdasar Pada fakta sejarah Bahwasannya Sekutu Goa yang paling terakhir Masih mengangkat senjata Sebagai imbas Perang Makassar Adalah Mandar Kala itu Sebenarnya Mandar cenderung lebih diperlakukan Secara manusiawi Oleh Arung Palaka Bahkan Bila berkontak dengan Mandar Arung Palaka Selalu membuka ruang komunikasi Berupa pendekatan persuasif Sebelum memilih jalan terakhir Yakni Ekspansi Militer Jalan Militer Arung Palaka Kemandar Yang disokong Belanda Juga ternyata Tidak membuahkan penaklukan terhadap Mandar Ada anggapan menyebutkan Sulitnya penaklukan terhadap Mandar Disebabkan Oleh orang Mandar Selalu mundur melarikan diri Anggapan seperti ini sangat jelas Mengabaikan catatan Lontara Patolioleom Mandar Yang memuat kisah Dan grioso Tokoh legendaris dari Mandar Yang berhasil Memukul mundur Arung Palaka Sewaktu penyerangan kedua ke Mandar Pada tanggal 19 November 1673 Sekaligus menapikan bahwa dalam sejarah Taktik perang paling jitu Dalam menghadapi kekuatan Yang lebih besar Adalah Dengan cara bergerlihan Mengapa perang Jawa Pangeran di Ponegoro Dan perang Aceh Menyita waktu yang lama Dan mengapa Perang Makassar yang besar Malah berlangsung singkat Jawabannya Adalah taktik perang gerilya Setelah kembali gagal Menaklukan Mandar Pada penyerangan kedua Tahun 1673 Arung Palaka Perlahan mulai memahami Bahwa sesungguhnya Mandar Hanya ingin Berlaku sesuai kehendaknya sendiri Tanpa intervensi Maupun intimidasi Sebagai negeri merdeka Hal ini tertuang Dalam lontara Paktor Yolang Mandar Dengan lahirnya Kesepakatan Perjanjian Damai Yang nanti akan kita urai Tapi Sebelumnya Kami senantiasa mengingatkan Untuk tetap mendukung channel ini Dengan memberi like Share Dan subscribe Serta aktifkan notifikasi lonceng Agar teman-teman Tidak ketinggalan Dalam pembaruan video selanjutnya Lalu Apa kata lontara Paktor Yolang Mandar Perihal perjanjian Persaudaraan Untuk mengakhiri Perjuangan Mandar Dalam rangkaian panjang Pramakasar Disebutkan Bahwa setelah Runtungnya Sombaupu Arung Palaka Mengirim utusan ke Mandar Menyampaikan Agar kiranya Mandar Tunduk kepada Belanda Dan Arung Palaka Yang dijawab oleh Mandar Dengan mengatakan Saya belum mau mengikut Sebelum Datang panggilan dari Karayeng sendiri Penolakan ini Terjadi di masa Arung Palaka Sedang berada di atas Angin Sebagai pemenang Perang Makasar Bersama Belanda Saat itu Nyaris tidak ada lagi Kekuatan Yang mampu Menandingi kuasa Arung Palaka Dan benar saja Penolakan Mandar Langsung dijawab tegas Oleh Arung Palaka Dengan penyerangan Pada tahun 1671 Setelah penyerangan Pertama ke Mandar Tak membuahkan Hasil menguaskan Dikirim lagi Ekspedisi kedua Pada tahun 1673 Yang kali ini Malah berhasil Dipukul mundur Oleh Daeng Rioso Dalam kondisi terjepit Arung Palaka Memerintahkan Pihak Makasar Untuk menampakkan diri Yang ternyata Saat itu turut serta Dalam penyerangan Melihat bendera Cindea Sulengkai Himacangkebo Kerajaan Talok Utusan Mandar Menemui pihak Makasar Dan berkata Kenapa Cindea datang Disusul Samparaja Bendera Kerajaan Boni Kami Memiliki musuh Dan berperang Disini Karena musuhnya Karaeng Kami tidak ada Persengketaan Dengan Boni Berkatalah Orang Makasar Benar sekali Perkataanmu Saudara Karena ucapanmu itu Berubahlah Pikiran kami Terhapus Di bawah Angin bertiup Dan dihanyutkan Oleh air yang mengalir Kedua sayapku telah patah Kedua kakiku pun Tak berdaya Jadi Menurut saya Sebaiknya kau carikan Dirimu kebaikan Esok atau lusa Tiba-tiba Berkoko ayamnya Negeri di goa Supaya kamu menjawab Dan kalau sekiranya Kamu tidak sanggup menjawab Cukup hanya Sekedar berbunyi saja Dan semua orang Makasar Yang ada di negerimu Juallah Untuk membeli peluru Dan senjata Itulah kekuatan Pertahanan negeri Nanti habis orang Makasar Yang berkedudukan Di negerimu Baru kamu jual Orang Mandar Pada peristiwa ini Mandar mendapat restu Dari pihak kerajaan goa Untuk menentukan Pilihan sendiri Demi kebaikan Negeri Mandar Beberapa tahun sebelumnya Restu untuk menentukan Nasib sendiri juga Disampaikan oleh goa Kepada wajok Namun Wajok juga tak ingin Meninggalkan goa Yang sedang terpuruk Hingga akhirnya Diserang oleh Arung Palaka Pada tahun 1670 Dari data di atas Dapat disimpulkan Bahwa Mandar diserang Dan masih berperang Hingga tahun 1673 1673 Karena perangnya Sombai Yarigoa Begitupun sebaliknya Secara tidak langsung Perdamaian Dijajaki Dengan berpijak Pada restu karain Sehingga Sehingga Ekspedisi ketiga Arung Palaka Kemandar Pada tahun 1674 Yang hanya sampai Di wilayah Ajatapareng Yakni Lanrisang Berakhir dengan Perjanjian Damai Seperti yang dikatakan Penguasa Mandar sebelumnya Bahwa nanti Karain sendiri yang datang Barulah kami ikut Pada pertemuan Arung Palaka Dengan penguasa Mandar Dilan Risang Sejarawan Leonard Andaya Menyebut Perjanjian Damai Berhasil disepakati Dalam situasi emosional Yang dalam lontara Patulio Luang Digambarkan Sebagai berikut Berkatalah Mandar Kami kemari Karena Bone dan Sopeng Kami unggan Bertemu Belanda Bone menjawab Saudara tidak perlu takut Kami jadi jaminan Kepada Belanda Dia mau kris Kris saya yang diambil Mau harta Harta kami yang mereka ambil Kemudian Dijawab oleh Mandar Kami menghendaki Agar aturan yang berlaku Di Karain Itu pula di Bone Yang jadi pegangan kami Kami berlaku Menurut kehendak kami Kami berbicara Menurut kami sendiri Dan memakai peraturan sendiri Dijawab oleh Bone Kusamakan negeri di Bone Dengan negeri Mandar Untuk kebaikan bersama Karena kita sekeluarga Karena kita sekeluarga Kita sama-sama penyikut Nabi Kita bicara menurut mahu kita Memakai adat sendiri Berlaku hukum kita sendiri Menurut aturan kita Yang berlaku di negeri sendiri Tidak saling merebut kebesaran Tidak saling merebut kekecilan Tidak saling merebut harta benda Tidak menghambat satu sama lain Saling menanamkan Tidak saling mencabuti tanam-tanaman Tidak mendengar ucapan orang luar Tidak saling menolak Berkata Bone Mandar percaya Berkata Mandar Bone juga percaya Hanya Kalau Anda mengangkat raja Supaya kami di Bone juga tahu Sampai di sini Capaian terbesar dan ngerioso Adalah berhasil menekan Arung Palaka Untuk tidak melangkah lebih jauh ke tanam Mandar Serta mengakhiri perang Melalui perjanjian Landriseng Yang mewujudkan hubungan pantas dan damai Tentu tidak mudah Membawa persoalan ini ke meja perundingan Mengingat Begitu berkuasanya Arung Palaka Dan Belanda saat itu Namun Dengrioso mampu melakukan itu Bahkan berani mengajukan syarat Untuk perdamaian Sehingga Mandar Hanya diharuskan mengabari Belanda Tentang pemilihan penguasa mereka Informasi pemilihan penguasa Mandar Kepihak Belanda Konkretnya Berupa penyampaian Bahwa kerajaan di Mandar Telah mengangkat Raja baru Bukan menyodorkan nama calon raja Setelah perjanjian Landriseng Keterikatan Mandar dengan Bone di kemudian hari Kembali dikukuhkan melalui perjanjian persaudaraan Pada tahun 1681 Yang disebut Perjanjian Salemo Yang secara ringkas saat itu Arung Palaka berkata Siapa yang mengatakan Bone bersengketa dengan Mandar Kita cari Lalu kita bunuh Sekalipun itu hanya dalam mimpi Bahkan orang di dalam perut Mengatakan Bone dan Mandar bersengketa Kita bedah Lalu kita bunuh Kalau orang Bone ke Mandar Dia orang Mandar Kalau Mandar ke Bone Dia juga orang Bone Sekeluarga Dan sederajat negeri Bone Dengan negeri Mandar Perjanjian Salemo Dapat dikatakan Sebagai perjanjian persaudaraan Yang lebih mengikat Dan efektif Menyudahi konfrontasi di Mandar Tidak ada lagi riak-riak konflik Setelah Perjanjian Salemo Dan sebagai penutup Seseorang dapat berlari dari tajamnya mata pedang Tapi tidak pada kata-kata Yang telah diucapkan Setiap kesepakatan perjanjian Malah diatas segala galanya Dan sangat mengikat Secara moral Namun yang terpenting Mandar tidak pernah mau berurusan dengan Belanda Yang akan kita bahas Pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton